But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head under my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel kami, channel saya Ansembako Pada video kali ini saya akan membahas Bagaimana kita menetapkan harga jual Berdasarkan persentase keuntungan Oke teman-teman Terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Like dan komen ya Tentunya Kembali ke tema Bagaimana kita menetapkan harga jual suatu produk di warung sembako Berdasarkan persentase keuntungan Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya Jadi usaha sembako ini Ataupun warung sembako Kita itu Sebagai pemili warung Bebas Bebas mau mengambil keuntungan berapa Bisa 10% Bisa 20% Bisa 30% Kalau mau juga 100% Tentunya Berdasarkan persentase Keuntungan dari harga modal Jadi Kalau kita mengambil 10% Ataupun 20% 30% lebih itu Ya resikonya kita Barang yang ada di warung kita Kita lambat lakunya ya Kalau kita mengambilnya Sekedar 5% Di bawah 10% Intinya Barang kita cepat habis Nah biasanya begitu Kalau di warung sembako ya Terutama warung saya Jadi Bagaimana kita menetapkan harganya Seumpamanya Kita ada produk Dengan harga modal 10 ribu Jadi berapa Harga yang cocok Buat kita taruh di Di produk tersebut Berapa Harga yang pas Nah kalau Sesuai dengan selera kita Kalau kita mau 10% Kita bagikan dulu 110 ribu itu Kita bagi 100 Sama dengan 100 rupiah Jadi Sistemnya begini 10 ribu Dibagi 100 Sama dengan 100 rupiah Nah itu 1% dari 10 ribu 1% dari harga modal Nah setelah ketemu 1% Baru kita kalikan Sesuai selera kita Jadi Seumpamanya kita mau untung 20 10% 10% Ataupun 20% Jadi 100 rupiah Kita akan kali 10 Berarti Seribu Nah setelah mendapat 10% nya Baru kita jumlahkan Dengan harga modal Jadi Seribu rupiah 10% dari Serat 10 ribu Itu kita Tambahkan Seribu dengan 10 ribu Jadi sangat simpel ya Kalau kita mau mengambil dari Persentase Keuntungan Berdasarkan harga modal Bagaimana kalau barang Modalnya itu Seumpamanya Ada yang Ganjil Ada yang 15 ribu Ya sama saja Kita bagikan dulu 15 ribu Dibagi 100 Itu sama dengan 150 Baru kita Kalikan 10% Dan Saya sarankan Bagi teman-teman Kalau mau Menetapkan Suatu harga Itu Kita Pilih dulu Barangnya Yang mana Yang Yang cepat Laku Yang barang Harian Seperti beras Apa Gandum Telur Nah itu Kalau bisa 10% Sudah Bentok Kita ngambil Jadi kalau lewat dari 10% Itu biasanya Barang-barang Yang Mingguan Yang lambat laku Itu kan ada Yang memang kebutuhan Tapi tidak tiap hari Itu Boleh kita mengambil 20% 30% Boleh Contohnya apa Ya misalkan Kita di dalam warung itu kan Ada Misalkan sendal Nah itu Ataupun Gunting Ataupun SLPG Nah itu kan memang kebutuhan Tapi Kadang Tidak tiap hari Kita bisa Mengalikannya 20% Pembagiannya Sama Kita bagikan 100 dulu Nanti Hasilnya Kita kalikan 20% Baru Kita tambahkan Dari Jangan laku